Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Dan syukur kepada Tuhan sang pemilik kehidupan Sehingga pagi ini kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 Juli 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kita sepanjang hari ini Mari kita satu dalam doa, kita berdoa Ya Bapak di surga kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang semalam lamanya dalam istirahat kami Saat ini kami rindu bersekutu dengan engkau, membaca, mendengarkan akan kebenaran firmanmu Kuasai kami dengan roh kudusmu biar kamu dimampukan untuk mengerti, memahami, terlebih mempraktekan firmanmu ini dalam sepanjang kehidupan kami Ini ungkapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Wahyu pasal 14 Ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20 Firman Tuhan berbunyi demikian Tuayan di bumi Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya Dan sebilah sabit tajam di tangannya Maka keluarlah seorang malaikat lain dari baik suci Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah Karena sudah tiba saatnya untuk menuai Sebab tuayan di bumi sudah masak Dan ia yang duduk di atas awan itu Mengayunkan sabitnya ke atas bumi Dan bumi pun dituailah Dan seorang malaikat lain keluar dari baik suci yang di sorga Juga padanya ada sebila sabit tajam Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah Ia berkuasa atas api Dan ia berseru dengan suara nyaring Kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu Katanya Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu Dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi Karena buahnya sudah masak Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi Dan memotong buah pohon anggur di bumi Dan melemparkannya ke dalam kilangan besar Yaitu murka Allah Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota Dan dari kilangan itu mengalir darah Tingginya sampai ke kekang kuda Dan jauhnya 200 mil Amin Firman Tuhan Dari pembacaan kita Wahyu pasal 14 Ayat yang ke 14 sampai 20 Diberikan satu tema Tuayan sudah masak Matasakmu Peparianmu Seorang petani pastilah sangat berharap Bahwa hasil jeripayahnya Akan memberikan buah-buah yang baik Betapa kecewahnya seorang petani Ketika musim panen tiba Dan hasilnya seringkali jauh dari yang diharapkan Pembacaan kita hari ini berbicara tentang hari penghakiman Yang diperlihatkan kepada Yohanes Dengan mengambil konteks pertanian Yakni ketika sudah tiba waktunya untuk panen Maka petani akan menuai hasil tanamannya Perikob ini dibagi dua bagian Yaitu ayat 14 sampai ayat 16 Dan ayat 17 sampai ayat 20 Pada bagian pertama dalam ayat 14 sampai 16 Memperlihatkan tentang penghakiman Yang dilakukan untuk orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak manusia Atau orang yang percaya dengan sungguh-sungguh Sementara itu pada bagian kedua Ayat 17 sampai 20 Berbicara tentang penghakiman Bagi orang-orang yang tidak setia kepada Yesus Atau orang-orang yang tidak menerima Yesus Mereka digambarkan sebagai buah pohon anggur Yang kemudian dilemparkan ke dalam kilangan yang besar Yaitu murka Allah Kebiasaan orang Yahudi Buah anggur ditaruh dalam sebuah tempat Seperti bak Lalu diinjak-injak Untuk memeras sari anggurnya Tindakan tersebut merupakan simbol dalam perjanjian lama Untuk menggambarkan jatuhnya murka ilahi Atas orang-orang berdosa Wahyu kepada Yohanes ini Sengaja disampaikan Dengan tujuan untuk meyakinkan orang Kristen Pada waktu itu Dan juga kepada kita sekarang ini Bahwa hari penghakiman itu Pasti akan terjadi Pada waktu itu Setiap orang akan dihakimi Menurut iman dan perbuatannya Bandingkan perempamaan tentang Lima gadis yang bijaksana Dan lima gadis yang bodoh Matius 25 ayat 1-13 Mari intropeksi diri masing-masing Di posisi atau kelompok mana Kita berada sekarang Amin Mari kita berdoa Bapak dalam kerjaan surga Kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami Atas firmanmu yang telah kami renungkan bersama Bahwa di hari penghakiman Engkau menjumpai kami Sebagai orang-orang yang setia kepada Kami berdoa untuk setiap aktivitas kami Pekerjaan kami masing-masing Apapun yang kami lakukan Membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Kami berdoa untuk umatmu Yang dalam kondisi sakit Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan Dan perawatan yang diterima Menjadi sumber kesembuhan Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan Baik pendeta, penatua, dan diagen Boleh mengangkat pelayanan dengan baik Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami Tuhan keruniakan kedamaian Ini ungkapan syukur kami Permohonan kami Yang kami bawa Melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!